selamat datang di bingga channel sebelum nonton jangan lupa klik lonceng guys berikut hasil drawing turnamen pramusim dari PT LIB Silas Ramande tanggal 29 Mei tahun 2022 pukul 16 lewat 4 waktu Indonesia Barat suasana drawing turnamen pramusim yang live di channel YouTube PT LIB Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 di Bandung Portal Papua PT LIB baru saja menyelesaikan drawing turnamen pramusim setidaknya ada empat tim papan atas Liga 1 Persib Bandung Bayangkara FC Bali United dan Persebaya Surabaya tergabung di grup C turnamen pramusim 2022 hal itu diketahui lewat hasil drawing turnamen pramusim 2022 yang dikelar PT Liga Indonesia baru PT LIB di Bandung dan disiarkan secara live streaming di YouTube Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 PT LIB mengungkapkan bahwa turnamen pramusim ini diikuti oleh 18 tim yang terbagi menjadi empat grup dan fase grup dimulai pada 11-28 Juni tahun 2022 masing-masing grup akan dihuni empat tim asal daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen pramusim ada pun empat kota yang akan menjadi tuan rumah kompetisi ini adalah Solo Samarinda Bandung dan Malan grup A yang akan bertanding di Solo dihuni Persis Solo PSIS Semarang Dewa United Persita Tangerang dan PSS Sleman sementara itu grup B dijadwalkan mentas di Samarinda tim-tim yang tergabung di grup B yalah Borneo FC Barito Putra Persija Jakarta RNS Cilegon FC dan Madura United ada pun Persis selaku tim Tuan Asal Bandung bergabung di grup C bersama tiga tim papan atas lainnya yaitu Bayangkara FC Bali United dan Persebaya Surabaya terakhir tim-tim yang akan bertanding di kota Malang mengguni grup B yaitu Arema Persikabo PSM Makassar dan Persik ke diri setelah fase grup partai perempat final turnamen pramusim yang belum ditentukan nama kompetisinya ini bakal dipertandingkan dengan sistem single match mulai 1-2 Juli tahun 2022 laga semifinal bakal dimainkan dengan sistem tandang dan kandang leg pertama semifinal dijadwalkan berlangsung tanggal 6 Juli tahun 2022 sedangkan leg kedua tanggal 10 Juli sistem yang sama juga akan dipakai dalam pertandingan final lag utama digelar pada tanggal 14 Juli dan leg kedua final bergulir pada tanggal 17 Juli tahun 2022 semifesok PSSI melaksanakan Kongres biasa di Bandung Portal Papua Persatuan dan sepertulah semua Indonesia PSSI akan melaksanakan Kongres biasa 2022 pada seminggu tanggal 30 Juli tahun 2022 di Hotel Transmarsuling Lama Pembangunan 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 dan program serta Anggaran 2022 Kongres biasa PSSI 2022 akan diaturi Menteri Pembangunan dan Olahraga Jai Ludin Amal, perwakilan dari Komisah Olahraga Nasional Indonesia dan Komisah Olimpian di Indonesia dan lain-lain selain itu juga ada delegasi dari IVA, AFK dan ALM yang akan datang semoga Kongres 2022 dipandungi dengan jalan amal, sukses lancar dan semuanya dapat menjalankan hasil kurses saya cinta menyampaikan apresiasi yang tinggi seribu agar urus delikasi dan situ klasik lain serta keuangan 2021 dan rencana program serta Anggaran 2022 tambahnya selain itu, agenda kongres yakni pengesahan laporan aktivitas serta keuangan 2021 dan rencana program serta anggaran 2022 tambahnya Dari PSSI, selain Ketua Umum, jajaran Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal, juga akan hadir sebanyak 87 voters dari anggota PSSI. Wakil delegasi dan voters anggota PSSI sudah hadir dan melaksanakan proses registrasi pada mulai minggu, hari ini. Kongres Biasa PSSI 2022 akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!